Pedang angin berbisik jelit 69. Saat itu dia sudah mendapat kata sepakat dari para pembesar militer negeri ini dan bersiap untuk menyerang ke daratan, menaklukan orang-orang persilatan yang seringkali ikut menjadi pilar kokoh pertahanan negeri kalian. Aku yang tidak setuju dengan rencana itu, diam-diam menemui saudara Hongzhen dan saudara Chongxan. Dari pertemuan itu lahirlah pemikiran untuk mengadakan pertemuan lima tahunan. Benar saja, prinsip Ren Zhuocan bahwa yang terkuat yang berkuasa, berbalik membungkam ambisinya ketika berhadapan dengan orang yang lebih kuat dari dirinya. Tapi pertemuan lima tahunan tidak lebih dari jalan keluar sementara, selama Ren Zhuocan berkuasa bahaya itu masih ada, lanjut tabib seng. Menurut pendapatku, seandainya aku menjadi ketua dari partai matahari dan bulan pun, bahaya itu tidaklah hilang. Entah Ren Zhuocan, entah mereka yang soaliran dengan dia, selama pemikiran bahwa yang terkuat adalah penguasa tidak hilang, maka bahaya itu masih ada, tinggal menunggu waktu muncul dari golongan mereka yang lebih kuat dariku, ujar Ding Tao sambil tersenyum. Benarkah demikian? Ataukah tetuasan berharap aku mengadakan bersih-bersih rumah, hingga darah membanjir mengaliri seluruh ruang-ruang partai matahari dan bulan, tanya Ding Tao? Ditanya demikian, tabib seng pun sadar dan bergidik dengan sendirinya, dalam usahanya mencegah partainya untuk mengikuti jalan yang susat, dia hampir saja melanggar prinsip yang dia junjung itu sendiri. Bergetar hatinya dan buru-buru dia menjawab, tidak, tentu saja tidak. Ya, aku pun berpikir bahwa bukan itu yang tetuasan kehendaki. Tapi yang tetuasan perlu ingat, sebuah ide, sebuah pemikiran, tidak bisa diperangi dengan kekuatan. Jika demikian maka hal itu hanya akan menghilang selama kekuatan yang menekannya ada. Ketika kekuatan itu pergi, mereka pun kaan muncul kembali, ujar Ding Tao dengan bijak. Sebuah pemikiran, hanya bisa diperangi dengan pencerahan batin. Ini bukan peperangan antara daging dan tulang, tapi peperangan antara ajaran yang baik dan ajaran yang salah. Medan perangnya adalah hati. Senjatanya adalah perkataan dan teladan hidup. Ketua Ding Tao sungguh bijaksana, membuat aku yang sudah tua ini menjadi malu, ujar Tabib Seng dengan rendah hati. Jangan begitu tetua, aku yakin tetua pun mengerti hal ini, hanya karena keprihatinan yang mendalam. Tetua menjadi lupa, jawab Ding Tao merendah. Ho, kalau begitu apa orang jahat kita biarkan saja menjadi jahat, toh tidak ada gunanya kita melawan mereka. Jika kita pergi bukankah nanti mereka akan kembali lagi, gumampang boksi dengan sebal. Ding Tao tertawa, tetua jangan marah, karena beberapa hari ini aku banyak berpikir jadi aku berani berkata seperti ini. Masakan manusia mau melawan jalannya langit. Jika langit pun bertindak demikian pada orang-orang yang sesat, tentu langit memiliki tujuan. Bukankah langit tidak mengirimkan petir setiap kali kita berbuat salah? Melainkan diberikannya waktu buat manusia untuk bertobat, hanya jika sampai pada habis waktunya, barulah hukuman datang. Atau jika datang hukuman pada masa hidupnya, seringkali kita bisa merunutnya dengan hukum sebab akibat. Maksudnya, tanya pang boksi. Maksudku, seakan langit bertindak bahwa hukum langit itu tak ada dan manusia bebas menentukan sendiri pola tingkahnya. Dengan segala resikonya. Kalau kupikirkan jika langit bertindak sebaliknya dan setiap kali manusia berbuat salah akan datang hukuman seketika itu juga. Memang benar manusia akan menjadi baik semua. Tapi kebaikan itu adalah kebaikan yang semu. Kebaikan yang muncul karena keterpaksaan, karena rasa takut. Manusia menjadi baik, karena mereka dipaksa menjadi baik. Mereka yang benar-benar baik pun, kebaikannya jadi tidak berkembang, karena ada selalu ada rasa bahwa mereka sedang diawasi. Sebaliknya dalam keadaan seperti sekarang, di mana ada kalanya kejahatan merajalila, justru kebaikan yang murni timbul di hati sebagian manusia yang sadar. Mereka berjalan di jalan kebaikan, meskipun justru hal itu menimbulkan kerugian. Mereka menjadi baik, karena mereka mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Mereka akan melawan kejahatan meski hal itu membahayakan dirinya, karena mereka bukan lagi menjadi baik hanya demi kenyamanan diri sendiri, tapi karena mereka mencintai kebaikan, ujar Ding Tao dengan bersemangat. HMM, jadi kejahatan pun ada gunanya. Penjahat pun jadi pahlawan karena dia berbuat jahat, dengus pangboksi meski terdengar nada ragu dalam suaranya. Kejahatan adalah jahat, setiap pelakunya tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya pada yang maha adil. Namun langit yang maha bijak, mampu menggunakan kejahatan demi kebaikan mereka yang baik, yaitu untuk memurnikan mereka. Meski sepertinya mereka ditindas, namun dalam penindasan itu, bukankah kebaikan mereka semakin bersinar terang? Seperti malam yang gelap, membuat bintang-bintang berkilauan, jawab Ding Tao pada pangboksi. Pangboksi pun terdiam, bukan hanya pangboksi, yang lain pun terdiam. Rupanya berhari-hari, berminggu-minggu, selama dalam perjalanan Ding Tao diam dan menyendiri, selama ini dia selalu merenung dan sekarang menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijak. Wang Sulin merasa betapa sosok Ding Tao yang sekarang semakin jauh dari jangkauannya. Semakin membuat dia mencintai pemuda itu, tapi di saat yang sama semakin jauh, seperti pungguk merindukan bulan. Setelah cukup lama semuanya terdiam, Huban yang kemudian memecahkan kediaman mereka dan bertanya pada Ding Tao. Ketua Ding Tao mungkin benar semua urayan ketua itu, namun kekuatan Murong Yun Hua saat ini begitu besar. Jika ketua Ding Tao belum memiliki keyakinan yang pasti, apakah tidak lebih baik jika ketua Ding Tao meminjam kekuatan partai matahari dan bulan? Tanya Huban pada Ding Tao. HMM, sebenarnya setelah mendengar penjelasan tetuasan, aku pun sempat berpikir demikian. Namun ada beberapa sebab mengapa aku menolaknya. Yang pertama adalah masalah patriotisme, bagaimanapun juga di manakah letak kecintaan kita pada negeri, di mana letak kebanggaan kita sebagai anak negeri, jika untuk menyelesaikan masalah di antara kita sendiri, kita harus meminta bantuan dari luar. Yang kedua, bila aku menggunakan kekuatan partai matahari dan bulan untuk meredam ambisi Murong Yun Hua, maka itu artinya kekerasan melawan kekerasan, jumlah korban yang jatuh akan sangat banyak dari kedua belah pihak. Sebisa mungkin aku ingin menghindarkan jatuhnya korban yang tak berdosa. Dari sekian banyak yang mati, terbanyak adalah mereka yang sebenarnya hanya mengikuti pimpinannya saja. Tanpa mengerti hitam dan putihnya urusan. Dan yang ketiga, aku juga akan merasa bersalah pada para pengikut partai matahari dan bulan, demi satu urusan yang bukan kepentingan mereka sendiri, aku manfaatkan mereka, aku korbankan mereka. Bagaimana aku bisa hidup dengan hati nurani yang bersih jika aku melakukan hal itu? Pembunuhan-pembunuhan yang kita lakukan sepanjang perjalanan sudah membuatku merasa bersalah dan bahkan aku telah sampai pada kesimpulan, seandainya hal itu terulang aku akan membebaskan mereka pergi dan tidak mengambil nyawa mereka. Aku yakin hal itu pun sedikit banyak membebani hati kita semua, hanya karena logika kita membenarkannya, kita masih bisa memungkamnya. Aku harap penjelasanku ini, bisa tetua sekalian mengerti dan terima. Aku harap tetua sekalian bisa memaafkan keegosanku, di mana aku berkeras mengikuti hati nuraniku sendiri, ujar Ding Tao menutup penjelasannya. Setelah lama mereka semua merenungkan jawaban-jawaban Ding Tao, akhirnya Z.H.U. Yan Yan pun membuka mulut. Ketua Ding Tao, jika manusia tidak mengikuti hati nuraninya, lalu apalagi yang bisa menjadi pelita bagi dia menjalani hidupnya? Mendengar penjelasan ketua Ding Tao, rasa-rasanya aku berhadapan lagi dengan kakak seperguruanku pendeta Cong San. Benar, itu benar, aku pun serasa berbincang-bincang dengan kakak seperguruanku Bik Su Hong Zhen, Wajir Hong Ti dengan metu sedikit membasah. Tabib Seng mengangguk-anggukan kepala, ya, entah berapa lama aku sudah lupa dengan semua itu, ketua Ding Tao sungguh seorang yang bijaksana. Meski terselip rasa sayang karena ketua Ding Tao tidak bersedia menggantikan kedudukan Ren Juo Chan, tapi aku bisa menerima alasan ketua. Hanya saja ada satu pertanyaan kecil, mengapa ketua memanggilku Tetua Seng? Ding Tao tersenyum kecil dan menjawab, karena itulah sebenarnya diri Anda. Anda adalah Tetua Seng Goan, tetua dari Partai Matahari dan Bulan, bukan Tabib Seng, seorang tabib di sebuah desa bernama Hotu. Banyak pengikut dari Partai Matahari dan Bulan sedang memilih jalan yang salah. Lalu mengapa Tetua Seng berada di sini, bermain sandiwara menjadi seorang tabib di desa kecil ini? Tersenyum pedih Tetua Seng menganggukkan kepala, sekali lagi ketua Ding Tao benar, beberapa tahun ini aku sudah berputus asa, pengikut Ren Juo Chan semakin banyak. Terutama mereka yang berusia muda. Dalam kegetiranku aku melarikan diri di desa ini. Hahaha, sungguh memalukan, aku yang tua ini sampai harus disindir oleh yang lebih muda agar ingat pada tanggung jawabku, tertawa pedih Tabib Seng, atau sekarang akan kita sebut Tetua Seng Goan tergelap membuat sendu mereka yang mendengar suara tawanya. Aku minta maaf, jika sudah melukai perasaan Tetua Seng, ujar Ding Tao perlahan. Tidak, memang seekor keledai perlu disengat lebah supaya dia bisa berlari kencang. Hari ini aku merasa gembira sekaligus sedih. Aku sedih karena aku baru sadar, beberapa tahun telah terbuang percuma, menantikan datangnya seorang penyelamat, lupa untuk bekerja, lupa bahwa aku juga punya tanggung jawab. Tapi aku juga gembira, bahwasannya langit masih memberikan kesempatan padaku untuk memperbaiki kesalahanku itu, ujar Tetua Seng Goan dengan bersemangat. Ding Tao pun tersenyum lega, syukurlah kalau begitu, memang waktu yang diberikan untuk memperbaiki kesalahan adalah sesuatu yang sangat berharga, pemberian langit yang tak ternilai yang harus kita syukuri. Baiklah malam ini, sebaiknya kita semua beristirahat dahulu. Besok pagi aku akan memeriksa keadaan Ketua Ding Tao, akan kita lihat, apakah benar obat dewa pengetahuan sudah bersih sepenuhnya dari tubuh Ketua Ding Tao dan apakah tubuh Ketua Ding Tao sudah pulih kembali setelah lama. Tergantung padanya, ujar Tetua Seng. Kemudian selanjutnya, ada hal lain yang perlu kita lakukan. Aku sudah yakin bahwa Ketua Ding Tao memang pilihan yang tepat, tapi apakah Ketua Ding Tao mampu mengalahkan Ren Zuo Chan atau tidak, besok akan kita lihat. Kita akan berlatih tanding, Ketua Ding Tao harus mampu mengalahkanku sebelum jurus berlalu. Jika tidak, jangan harap Ketua Ding Tao bisa menang melawan Ren Zuo Chan, ujar Tetua Seng kemudian. Dalam jurus, sedemikian hebatnya kah Ren Zuo Chan, hampir bersamaan Chan Tai Jang dan Pang Boksi bertanya. Meskipun berat tapi aku harus menjawab dia, bahkan jika Ketua Ding Tao bisa mengalahkanku dalam jurus pun aku tidak memiliki keyakinan persen. Ren Zuo Chan berlatih sangat keras, terakhir kali aku mencoba kepandainya aku kalah dalam hitungan jurus dan itu sudah tahun yang lalu. Sekarang, HMM, aku pun tidak memiliki keyakinan apakah jurus itu batas yang pantas, jawab Tetua Seng Goan membuat semua orang tercenung memikirkannya. HMM, kita beruntung ada Tetua Seng di sini, sehingga kita bisa mengira-ngira kepandain Ren Zuo Chan. Betapapun juga. Koma satu kenyataan harus dihadapi dengan lapang dada, baru kita bisa mencari pemecahannya. Tetua Seng benar, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali beristirahat. Biarlah besok akan kita lihat, seberapa banyak Ketua Ding Tao harus berusaha, ujar Z.H.U. Yan Yan menghibur yang lain. Benar, Tetua Z.H.U. Yan Yan benar, sudahlah, mari kita semua beristirahat saja, ujar Ding Tao membenarkan. Mereka pun diantarkan oleh Tetua Seng menuju tempat masing-masing. Susan R. dan Wang Sulin mendapatkan satu kamar sendiri, sementara yang lain tidur bersama-sama di satu ruangan yang besar. Yang lain sudah lama tertidur, ketika Ding Tao masih menatap langit-langit dan berpikir. Sehebat apakah Ren Zuo Chan? Tetua Seng tentu memiliki ilmu yang tidak rendah, dari kisahnya dia sudah mulai mempelajari ilmu silat partai matahari dan bulan sejak masih sangat muda. Kecerdasannya tak perlu diragukan, terbukti dia menjadi pewaris dari tabib sesat dari utara. Kelihayanya dalam ilmu silat juga tidak perlu diragukan, terbukti tiga tahun yang lalu dia mencoba mengalahkan Ren Zuo Chan, itu artinya dari golongan yang menentang Ren Zuo Chan dia adalah orang terkuat. Dan Ren Zuo Chan mengalahkannya dalam jurus, itu pun tiga tahun yang lalu. Selama tiga tahun itu pula Ren Zuo Chan tentu berlatih siang dan malam. Dalam perjalanan ke desa Hotu Ding Tao berhasil mengalahkan guru-guru Wong Sulin dalam latih tanding, meski demikian dalam hatinya masih belum hilang perasaan bahwa ada yang kurang dari dirinya. Besok aku akan tahu apa kekuranganku itu, Gumam Ding Tao. HMM. Ding Tao? Kau berkata apa, Gumam Pangboksi yang tidur di sebelah Ding Tao setengah bangun setengah tidur. Oh, maaf tidak ada apa-apa, ujar Ding Tao merasa malu. Hei, kau sendiri yang bilang, untuk sementara lupakan semua urusan dan kita beristirahat dulu. Besok kau harus dalam keadaan segar untuk mencoba kepandayan tetuasan, ujar Pangboksi mengingatkan. Tetua benar, baiklah aku akan segera tidur, jawab Ding Tao. HMM, yah, yah, cepatlah tidur, kalau aku sudah mulai mendengkur kau akan lebih susah untuk tidur, Gumam Pangboksi yang sebentar kemudian terlelap. Mengulum senyum Ding Tao pun mulai menutup metu dan menutup telinga, bagi yang sudah terlatih untuk menutup panca indera dan bermeditasi tentu dengkuran Pangboksi tidak menjadi masalah besar. Tidak lama kemudian mereka semua pun tertidur pulas, mengumpulkan tenaga, menanti esok pagi, ketika ujian akan dimulai. Keesokan paginya, hanya Ding Tao dan tetuasan yang tinggal di rumah, karena Wong Sulin dan ke-6 gurunya pergi membantu penduduk desa membangun rumah untuk mereka tinggal selama mereka ada di desa Hotu. Baiklah coba kita periksa denyut nadimu, ujar tetuasan. Tiga jarinya yang sangat peka sudah dileptakan pada pergelangan tangan Ding Tao, dia merasakan tetuasan berusaha menentukan keadaan tubuh Ding Tao berdasarkan denyut nadimu di titik-titik pada pergelangannya. HMM, obat yang diberikan oleh Tabib Saw yang itu benar-benar sangat manjur, tapi perlu waktu lebih lama sebelum tubuhmu benar-benar memulihkan dirinya. Pengaruh obat itu cukup keras, meski saat ini kau tidak merasakannya, sebenarnya banyak organ tubuhmu yang berlumpulih total, ujar tetua Sen Goan. Tapi tetua, aku sudah mencoba berlatih dan aku tidak merasakan ada jalur-jalur energi yang terhalang atau pusat energi yang terluka. Meski memang, rasanya ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada masalah tapi aku tidak bisa menemukannya, kata Ding Tao pada tetuasan. HMM, kalau kau merasa seperti itu, ku rasa masalahnya bukan ada pada tubuhmu. Memang benar banyak organ tubuh yang belum pulih benar, tapi umurmu yang masih muda dan tubuh fisikmu yang kuat, membuat kerusakan yang ada tidak akan terasa olehmu. Kecuali bila kau biarkan saja mereka tanpa diibati, nanti baru pada masa tuamu kau akan merasakan ketidakbersan dalam tubuhmu, ujar tetuasan menjawab Ding Tao. Begitukah? Jadi menurut tetua, luka yang aku derita ini tidaklah berbahaya, tanya Ding Tao. Bukan tidak berbahaya, tapi tidak akan kau rasakan adanya luka, sampai kau nanti sudah mulai renta dan justru itu bahayanya karena kau tidak merasakannya. Tapi sekarang sudah ketahuan ada masalah, tentu kita akan memulai perawatan. Aku akan tuliskan resep obat, seandainya nanti kau perlukan, karena perlu bertahun-tahun untuk perawatan lukamu ini. Juga akan aku ajarkan satu kero meditasi untuk memperkuat organ-organ dalam tubuhmu ini, ujar tetuasan setelah berpikir sejenak. Ketua, sampai berapa lama baru akan pulih benar kondisi tubuhku? Lalu jika obat itu terus aku minum apakah tidak kemudian menimbulkan efek yang buruk, tanya Ding Tao? Oh tidak, obat ini sifatnya ringan saja, bahkan baik juga untuk orang tua atau wanita hamil. Jadi sama sekali tidak berbahaya, dia lebih mirip obat untuk menjaga kesehatan. Jadi sebisa mungkin setiap hari kau minum obat ini, kecuali jika belasan tahun dari sekarang kita kebetulan bertemu, bisa aku periksa lagi nadimu dan kulihat apakah masih perlu kau minum atau tidak obat ini, jawab tetuasan. HMM, baiklah, ujar Ding Tao tanpa keragu. Hahaha, apakah kau takut obat ini akan membuatmu kecanduan, tanya tetuasan membaca perasaan di Ding Tao. Ding Tao pun tersipu malu, maafkan aku tetuasan, sejak aku menyadari akibat dari obat dewa pengetahuan aku jadi sedikit takut untuk meminum segala macam obat. Tak apa, aku mengerti perasaanmu, justru itu perasaan yang bagus, dengan demikian kau akan memiliki kekuatan untuk menghindari godaan dari meminum obat serupa. Tapi aku jamin padamu, obat ini tidak seperti itu, bahkan kau bisa tanyakan. Pada tabib manapun, karena obat ini cukup umum sifatnya. Tidak ada yang rahasia, ujar tetuasan menenangkan Ding Tao. Mendengar penjelasan tetuasan, hati Ding Tao pun jadi lebih tenang, meski demikian dia berjanji dalam hati selekasnya dia bisa memeriksa kebenaran perkataan tetuasan tanpa menyinggung hatinya, dia akan melakukannya. Ya, Ding Tao sudah jadi jauh lebih dewasa dalam bersikap sebagai seorang tokoh besar dalam dunia persilatan. Jadi menurut tetuasan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tanya Ding Tao. Tidak, yang penting ketua harus merawat baik-baik diri ketua Ding Tao, jangan melalaikan latihan dan juga meminum obat yang nanti aku berikan, ujar tetuasan. Lalu apakah luka yang tersembunyi ini akan berpengaruh dalam pertarunganku nanti melawan Renjuo Chan, tanya Ding Tao. Tidak, jangan khawatir ketua Ding Tao bisa mengeluarkan kemampuan ketua Ding Tao persen, seperti yang kukatakan. Umur ketua yang masih muda sangat menguntungkan dalam hal ini, jawab tetua Sen Goan. Baguslah kalau begitu, jadi sekarang apakah kita mulai coba latih tanding untuk menilai kesiapanku melawan ketua Renjuo Chan, tanya Ding Tao. Tetuasan berpikir sejenak kemudian menjawab, HMM, sebaiknya kita lakukan nanti malam. Pertama ku rasa kita butuh yang lain untuk ikut mengamati, baik menilai kurang lebihnya juga untuk berjaga jika dalam latih tanding nanti kita terlalu berlebihan. Yang kedua, hehe, selama ini penduduk desa tidak tahu aku punya sedikit kepandaian, kalau bisa aku ingin tetap seperti itu. Ah, baiklah kalau begitu, jadi sekarang apa yang akan kita lakukan, tanya Ding Tao. Pagi ini waktunya tepat untuk memberikan latihan yang tadi ku katakan, latihan ini fungsinya untuk memperkuat organ-organ dalam tubuh. Kulihat himpunan hawa murnimu sudah sangat mapan, tentunya tidak akan mengalami kesulitan. Setelah melatih latihan ini dua-tiga kali, kita akan bergabung dengan yang lain untuk menyelesaikan rumah kalian. Mulailah tetuasan mengajarkan kera latihan hawa murni untuk menguatkan organ-organ tubuh di dalam tubuh. Selesai mengikuti pengajaran tetuasan dan melatih latihan itu beberapa kali Ding Tao merasakan tubuhnya nyaman. Menceritakan itu pada tetuasan, tetuasan pun kemudian menjelaskan apa yang terjadi saat Ding Tao melakukan latihan itu. Puas dengan penjelasan itu, mereka pun berangkat untuk bekerja bersama yang lainnya. Mengho ternyata ada pula di sana, bagi pemuda itu Ding Tao sudah menjadi idolanya, meski dia belum kenal benar siapa itu Ding Tao. Pekerjaan mereka pun selesai dengan cepat, bangunan yang dibuat bukan bangunan yang mewah. Asalkan ada atap di atas dan ada dinding yang melindungi mereka dari terpaan angin dan dinginnya malam. Sementara isi rumah itu pun juga dengan cepat terisi dari pinjaman berbagai orang. Sementara dari untuk tempat tidur, dibawa dari rumah tetua Sen Goan. Sore itu sambil melepas lelah, mereka pun merayakan berdirinya rumah itu. Menanti seluruh tamu mereka pulang, barulah tetua Sen dan yang lain berkumpul di halaman belakang rumah mereka. Meski ini hanyalah satu latih tanding, tapi bila melihat wajah mereka, maka terlihat ketegangan yang sulit digambarkan. Tetua Sen dan Ding Tao saling berhadapan, sementara Wong Sulin dan ke-enam gurunya berdiri di sekeliling mereka. Di tangan Ding Tao sudah tergenggam sebilah pedang, sementara Tetua Sen bersenjatakan tongkat kayu sepanjang lengan. Marilah kita mulai saja dulu, ujar Tetua Sen. Silahkan Tetua Sen mulai lebih dahulu, ujar Ding Tao. Baik, hati-hatilah, aku akan mulai lebih dahulu, ujar Tetua Sen. Meski demikian Tetua Sen pun tidak terburu-buru, kedua pihak berdiri berhadapan saling menimbang-nimbang. Ketegangan perlahan-lahan semakin memuncak. Tiba-tiba Tetua Sen berkelebat ke depan, tongkat kayunya menebas ke arah pinggang. Ding Tao pun tidak kalah cepat bergerak menjauh sebari menebas tongkat kayu Tetua Sen. Tidak kalah cepat, Tetua Sen menarik mundur tebasannya dan berubah menjadi totokan ke arah pergelangan tangan Ding Tao. Pertarungan pun berjalan cepat, jurus demi jurus dilancarkan bergantian, saling serang saling bertahan. Tapi perlahan. Namun pasti, Ding Tao mulai terlihat di atas angin. Tapi batas jurus dengan cepat dilampaui dan baru menginjak jurus kebarulah Ding Tao berhasil memaksa Tetua Sen menyerah. Dengan sebuah tipuan yang cantik, pedang Ding Tao membelah tongkat kayu Tetua Sen tepat di tengah, memaksa Tetua Sen untuk melepaskan senjatanya. Meski Tetua Sen berusaha mengelak mundur, setiap langkah mundurnya dengan cepat dihadang oleh gerakan Ding Tao. Penuh kekaguman Tetua Sen menghapus keringat didahinya. Benar-benar hebat, tidak disangka dalam usia semuda ini ketua Ding Tao berhasil menguasai ilmu setinggi ini. Ding Tao pun berusaha merendah, tidak juga, sebagian besar berhasil ku menangkan menggunakan ilmu yang dititipkan Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan padaku. Bukan hasil perenunganku sendiri. Ya, bisa kulihat hal itu dari beberapa serangan Ketua Ding Tao. Seandainya Ketua Ding Tao lebih matang lagi dalam penguasaan atas ilmu-ilmu yang mereka wariskan, jawab Tetua Sen. Tetua Sen, bagaimana menurut Tetua, mengenai kesempatanku untuk mengalahkan Ketua Ren Zuo-chan? Tanya Ding Tao meski dia sendiri sudah bisa menghitung jumlah jurus yang mereka lalui sebelum dia berhasil mendesak Tetua Sen di posisi mati. Hitunganku tadi jurus, berapa hitungan Ketua, jawab Tetua Sen tidak langsung menjawab. Koma jawab Ding Tao dengan lemas. Tunggu, Ren Zuo-chan sudah berpuluh tahun mengenal ilmu Tetua Sen, tentu ada perbedaan dengan Ketua Ding Tao yang baru kali ini berhadapan dengan Tetua Sen. Hong Ti kemudian menyelah. Tetua Sen pun terdiam sejenak dan menjawab, benar juga, tentunya hal itu juga berpengaruh. HMM, bagaimana menurut Ketua Ding Tao kalau kita lakukan lagi latih tanding yang kedua? Kukira aku masih sanggup bermain-main beberapa puluh jurus lagi. Wajah Ding Tao pun menjadi sedikit cerah. Baik, aku siap, kali ini izinkan aku yang memulai serangan. Silahkan, itu care yang baik juga. Sekarang Ketua Ding Tao bisa mempelajari care-care pertahanan yang kumiliki. Pada latih tanding yang ketiga ketua Ding Tao punya kemungkinan untuk mengalahkanku lebih cepat. Silahkan, jawab Tetua Sen. Kedua jagoan beda generasi itu pun kembali saling berhadapan. Kali ini Ding Tao yang akan memegang kendali jalannya pertarungan, jika dia berhasil terus menekan sejak awal. Ding Tao pun tidak ingin terburu-buru menyerang, dipikirkannya baik-baik jurus serangan yang akan diagunakan. Ketika akhirnya dia menyerang, dia menusukan pedangnya dalam gerakan yang tidak terlalu cepat. Meski demikian, Tetua Sen ternyata menyurut mundur tiga langkah oleh serangan itu. Demikianlah mereka kembali saling menyerang dan bertahan. Tidak seperti pada latih tanding sebelumnya, kali ini Ding Tao justru sering memberi jalan keluar pada lawan, pada jurus ke dan sebenarnya dia sudah bisa mematikan gerak Tetua Sen, namun dengan sengaja dia memberi Tetua Sen kesempatan untuk mundur dan dengan kera itu Ding Tao berusaha lebih banyak melihat jurus-jurus andalan milik Tetua Sen. Tetua Sen tentunya bukan tidak tahu akan hal ini, namun karena tujuan mereka memang untuk mempersiapkan. Ding Tao melawan Renzuo Chan, maka Tetua Sen pun tidak pelit-pelit dengan ilmunya. Mereka pun saling serang sampai puluhan jurus banyaknya sebelum Ding Tao melompat mundur dan menyudahi latih tanding mereka tanpa ada ketentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Cukup Tetua, kalau boleh, kita sudahi dulu sampai hari ini, ujarnya sambil melompat mundur. Baiklah, apakah ketua Ding Tao ingin merenungkan dulu apa yang ketua lihat hari ini, tanya Tetua Sen sambil menarik pula serangannya. Ya, aku perlu waktu untuk memikirkannya, bagaimana menurut Tetua Sen, apakah akan mengurangi nilaiku jika aku mengambil waktu semalam untuk merenungkannya, jawab Ding Tao. Tidak juga, seperti yang saudara Hong Ti tadi katakan, Renzuo Chan memiliki kelebihan dibanding dirimu karena dia sudah mengenal ilmuku selama bertahun-tahun, meski saat aku berhadapannya waktu itu, ada juga aku memiliki ilmu simpanan baru, ujar Tetua Sen. Melihat latih tanding itu sudah selesai, yang lain pun sudah berjalan mendekat dan mengikuti pembicaraan mereka. Z.H.U. Yan Yan pun bertanya, Tetua Sen, menurut Tetua bagaimana dengan ilmu kepandayan ketua Ding Tao? Memang benar dia tidak bisa mengalahkanmu dalam jurus, tapi seperti adik Hong Ti katakan, Renzuo Chan memiliki keuntungan karena dia sudah mengenal ilmumu dengan baik. Tetua Sen terdiam sejenak kemudian bertanya, apakah kalian pernah melihat bagaimana Renzuo Chan bertarung? Ya, kami pernah menyaksikannya beberapa kali, pada saat pertemuan lima tahunan melawan Tetua Bik Su Hong Zhen dan Pendepta Cong San, jawab Huban. Jadi ku rasa kalian bisa mengerti kalau ku katakan, serangan-serangan ketua Ding Tao serasa, tidak setajam, tidak sekejam serangan Renzuo Chan. Meski ada benarnya bahwa Renzuo Chan memiliki keuntungan tapi bukankah juga ku katakan aku kalah dalam jurus, itu tiga tahun yang lalu. Pada waktu itu pun, jika ku bandingkan dengan ketua Ding Tao yang sekarang, seperti yang ku katakan serangan-serangan. Ketua Ding Tao kalah mengerikan dibandingkan dengan serangannya, ujar Tetua Sen sambil menggelengkan kepala. Tunggu, mungkin benar serangan ketua Ding Tao tidak setelengah serangan Renzuo Chan, tapi itu lebih karena sifat manusianya, bukan karena kepandainya, ujar Huban dengan alis berkerut. HMM, itu artinya ketua Ding Tao belum sampai pada tingkatan tidak ada manusia yang ada adalah pedang. Pedang sudah tidak ada lagi di tangan, tapi pedang ada di hati, ujar Tetua Sen. Dan menurutmu, Renzuo Chan, serangannya menjadi lebih tajam karena dia sudah mencapai tingkatan itu, tanya Z.H.U. Yan Yan. Ya, aku percaya dia sudah sampai pada tingkatan itu, di mana perasaannya sedikit pun tidak menghalangi dia untuk menjalankan jurus-jurus yang dia mainkan. Atau mungkin lebih tepatnya, pada saat dia bertarung dia sudah berada pada kondisi, kosong. Tidak ada lagi aku, ujar Tetua Sen. HMM, Z.H.U. Yan Yan pun terdiam. Wang Sulin menggami tangan Susan R., guru, apakah itu artinya kak Ding Tao tidak memiliki kesempatan? Susan R. tidak bisa segera menjawab, entahlah Sulin, siapa orangnya yang benar-benar pernah sampai pada tahap itu? Banyak yang berpendapat bahwa diirnya sudah sampai di sana, tapi tidak ada yang bisa memastikan benar atau tidak. Apalagi orang lain. Ding Tao menghela nafas dan berkata, Sudahlah, bisa jadi benar atau tidak? Kalau memang benar maka yang dapat ku lakukan adalah berusaha untuk mencapai tingkatan yang sama. Waktunya sangat singkat jika kita ingin mencegah jatuhnya banyak korban pada pertemuan lima tahunan yang berikutnya, ujar Tetua Sen perlahan. Kita cuma bisa berusaha sekuatnya, jawab Ding Tao sambil tersenyum kecil. Ya, ketua Ding Tao benar, apa perlunya mengkhawatirkan hal itu sekarang ini, yang penting kita sudah berusaha sekuatnya, ujar Hong Ti. Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah yang baru, Tetua Sen memutuskan untuk ikut menginap di sana. Ding Tao pun berpamitan untuk pergi menyendiri, yang lain mengerti dan tidak mencegahnya pergi. Mereka hanya bisa berdoa demi keberhasilan pemuda itu. Sendiri di bawah bintang-bintang, Ding Tao berlatih perlahan-lahan, dengan bergerak dia berusaha membuat pikirannya menjadi tenang. Setelah pikirannya menjadi tenang dia berusaha menyelami setiap ilmu yang pernah dia lihat. Ding Tao pun mendapati, ilmu yang ditunjukkan diksu Hongzhen dan pendekta Chongxan adalah dua ilmu yang dia tahu, yang paling mendekati kesempurnaan yang dia tahu. Menurut pendapat beberapa orang, pada awalnya hanya ada satu. Mungkin itu sebabnya ketika biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan mencoba menyarikan apa yang mereka ketahui dalam satu bentuk ilmu. Ilmu yang mereka dapatkan atau ciptakan, bisa bekerja sama dengan begitu baiknya. Meski yang satu menyarikannya dari ilmu-ilmu yang ada di Saolin dan yang seorang lagi berdasarkan pengetahuannya atas ilmu dari udang. Namun ketika mereka berhasil menyarikannya menjadi satu ilmu, keduanya seakan-akan bersaudara. Dalam pikirannya, secara pengertian bisalah Ding Tao meraba itu semua. Namun Ding Tao tahu, untuk bisa mengamalkannya dengan sempurna, dia butuh lebih dari sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang hanya sampai pada tingkatan berpikir. Belum sampai pada menghidupi ilmu itu sendiri, belum sampai pada tingkatan menghayati ilmu itu sendiri. Hingga seperti yang dikatakan Tetuasan mengenai Ren Zhuocan, tidak ada lagi orangnya, yang ada adalah pedangnya, ilmunya. Ilmunya dihayati sedemikian rupa sehingga ilmu itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Semua gerakan terjadi dengan sendirinya, dengan wajar. Entah sudah berapa lama Ding Tao bergerak, berlatih, melakukan jurus demi jurus ketika dia sampai pada kesadaran itu. Ini tidak seperti berpikir yang melantur, tapi seperti menanyakan satu pertanyaan secara terus-menerus, berusaha menemukan jawaban yang terdalam, menyingkirkan dan menolak jawaban yang dangkal, terus-menerus menggali dan tiba-tiba seakan mendapatkan satu kesadaran. Ding Tao pun berhenti bergerak, tubuhnya sudah basah dengan keringat, tandanya dia sudah melatih jurus-jurusnya mungkin lebih dari seratus kali dia mengulang. Tubuhnya terasa begitu lelah dan kehabisan tenaga, namun semangatnya bangkit. Ding Tao akhirnya mengerti apa yang membuat dia merasakan satu ganjalan dalam hatinya selama ini, setelah dia lepas dari pengaruh obat dewa pengetahuan. Selama ini dia seakan-akan hampir mencapai tingkatan yang sama dengan Renjuo Chan, tapi itu bukan disebabkan karena ilmunya sudah menyatu dengan dirinya. Yang menyebabkan hanyalah karena kecepatan dia baik dalam menangkap gerakan lawan, maupun memikirkan cara untuk mengalahkan jurus-jurus lawan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari orang biasa. Hingga seakan-akan dia sudah bergerak tanpa dia harus berpikir. Pada kenyataannya saat otaknya dipenuhi dengan berbagai jenis ilmu, maka dia pun menjadi lebih bodoh dari pendekar biasa, karena pada saat itu, jumlah kemungkinan-kemungkinan yang dia perhitungkan, jauh melampaui kemampuan otaknya, meski sudah dibantu dengan obat dewa pengetahuan. Jadi sampai sekarang, tidak ada satu ilmu pun yang dia hayati sepenuhnya, hingga menyatu dengan dirinya. Itulah kelemahannya jika dibandingkan dengan Renjuo Chan. Jika dia memiliki kelebihan dibanding yang lain, itulah kehebatan dari ilmu ciptaan Biksu Hongzhen dan Pendekta Chongxan. Lawanlah yang terperangkap dalam kerumitan serangan jurus. Ciptaan dua orang itu, bukan karena dirinya yang memiliki kemampuan. Dia sudah memegang sebuah pedang pusaka, namun pedang itu belum benar-benar menjadi miliknya. Pengertian ini sulit dijabarkan dalam kata-kata, ini lebih bisa ditangkap pada tataran rasa. Sampai pada pengertian ini, Deng Tao pun tercenung. Dia sampai pada titik yang sangat penting, dengan situasi yang ada sekarang ini, dia harus berusaha menerobos pintu ini untuk sampai pada tataran yang selanjutnya. Di saat yang sama, dia juga menantikan kabar dari Shinsu dan kawan-kawannya. Jika dia berfokus hanya pada mencapai tataran yang setingkat dengan Ren Zhuocan, maka ada bahayanya bahwa rencananya untuk menghadapi Murong Yunhua dan sekutunya akan mengalami kegagalan. Maka Deng Tao pun mulai menimbang-nimbang, yang mana yang harus diadahulukan. Jika dia berhasil melemahkan persekutuan yang dibangun oleh Murong Yunhua, tapi gagal dalam mengalahkan Ren Zhuocan, maka sebagai akibatnya Ren Zhuocan akan melenggang masuk menaklukan tokoh-tokoh dunia persilatan dalam perbatasan karena tidak ada lagi yang menyatukan mereka. Sebaliknya jika dia berhasil mengalahkan Ren Zhuocan namun gagal dalam melemahkan Murong Yunhua pada saat pertemuan lima tahunan itu, maka yang terburuk adalah dia tidak memiliki bukti dan saksi untuk mengembalikan nama baiknya. Pada pertemuan itu, Murong Yunhua dan seluruh tokoh-tokoh dunia persilatan berdiri di belakangnya akan berhadapan dengan dirinya bukan dengan Ren Zhuocan. Jika dia tidak yakin bisa menang, dia bisa mundur dari pertarungan itu, mencari waktu yang lebih baik lagi untuk menghadapi Murong Yunhua. Mengelah nafas Deng Tao pun memutuskan. Esok pagainya dia mengumpulkan tetua Sen dan yang lainnya. Tetua sekalian, Wang Sulin, aku kemarin sudah berpikir baik-baik dan aku memutuskan untuk sementara akan mengasingkan diri dan mencoba untuk memasuki tataran yang sama dengan ketua Ren Zhuocan, kata Deng Tao. Lalu bagaimana dengan rencanamu untuk menghadapi Murong Yunhua, tanya Z.H.U. Yanyan. Mengenai hal itu, sudah kuputuskan untuk menitipkannya pada kalian semua, aku sudah menuliskan tanya-jawab yang menjadi. Penanda antara diriku dengan orang-orangnya Shinsu, harap tetua Z.H.U. Yanyan membaca dan menghafalkannya. Baiklah, tapi Deng Tao kami belum tahu apa rencanamu untuk menghadapi Murong Yunhua, ujar Z.H.U. Yanyan sambil menerima secari kertas dari tangan Deng Tao. Tentang hal itu, aku sudah berpikir baik-baik dan aku berpendapat bahwa meski mereka terlihat kuat, sebenarnya kekuatan mereka itu rapuh adanya. Mereka berhasil disatukan oleh Murong Yunhua lewat berbagai bujuk rayu dan tipuan. Bukan disatukan oleh satu tujuan dan kera berpikir yang sama, ujar Deng Tao. HMM, benar, bila kita bisa mengetahui alasan tiap-tiap orang untuk mengikuti Murong Yunhua, maka kita bisa memecah belah mereka menjadi kekuatan yang lebih lemah. Bahkan bisa jadi mereka akan saling berlawanan sendiri satu dengan yang lain, ujar Huban merenungkan perkataan Deng Tao. Benar, salah satunya mereka yang mengikuti Murong Yunhua karena kedudukannya sebagai Wulin Mengzhu. Yang termasuk golongan ini, jika bisa diyakinkan bahwa aku tak bersalah dan masih hidup tanpa kurang suatu apapun, maka mereka akan meninggalkan Murong Yunhua dan berbalik mendukung diriku, ujar Deng Tao. Kukira kau tentu akan berusaha membebaskan pendekar Jin Yong untuk kau jadikan saksi bagimu, sahut Hong Ti. Benar, itu salah satunya, selain itu tentu saja ada tetua semua dan wang sulin yang bisa menjadi saksi tentang terbunuhnya Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San yang saat ini dilemparkan tanggung jawabnya padaku, ujar Deng Tao. Benar, setidaknya untuk hal itu kartu sudah ada di tangan, tapi untuk mendapatkan pendekar Jin Yong bukanlah hal yang mudah, tentunya dia dijaga sangat ketat, kata Susan R. menyambung. Ya, tentang soal itu, aku sudah berpikir dan ada dua hal yang kupikir bisa membantu. Pertama keberadaan Murong Huo Lin dan Hua Ying Ying di rumah kediaman kami di Jiang Ling. Entah benar atau tidak, tapi jika berdua masih mencintaiku, ada kemungkinan kita bisa meyakinkan mereka untuk membantu. Yang kedua adalah, pada saat pertemuan lima tahunan nanti, tentunya Murong Yunhua tidak akan mau mengambil resiko. Gagal dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya, ujar Deng Tao menjelaskan pemikirannya. Wong Sul Lin pun menepuk tangannya dan menyahut. Benar, pada saat itu, rumah dalam keadaan kosong karena semuanya berangkat untuk menghadapi pertarungan besar. Di saat yang sama, kita memiliki orang dalam yang bisa bekerja untuk membebaskan pendekar pedang Jin Yong. Murong Yunhua akan mendapatkan kejutan besar pada pertemuan itu nanti.